Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan gue Sapi Riduklo di channel Sapi Kreator Oke guys, bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? Nah guys, di video kali ini, gue ada satu kejadian yang sangat creepy-creepy banget ya guys ya Ini adalah satu kejadian salah tangkap yang paling menggemparkan di dunia guys Yang dimana ini adalah Richard Karrillo ya guys ya Si Richard Karrillo ini guys, ini orang biasa-biasa saja ya guys ya Yang dituduhkan wanita-wanita yang ada di Venezuela guys Jadi kejadiannya ini di tahun 2006, yang dimana ini sangat menggemparkan di dunia perhukuman ya guys ya Yang dimana si Richard Karrillo ini yang dipitna itu telah melehkan wanita yang ada di Venezuela guys ya Dan si Richard Karrillo ini, dia itu berkebangsaan Peru ya Yang dia berpindah itu ke Venezuela bersama keluarganya dikarenakan ada satu pekerjaannya Dan dimana si Richard Karrillo ini tidak terlalu aktif di lingkungannya gitu guys ya Dia itu hanya, apa namanya, kerja pulang, kerja pulang gitu Itu tidak terlalu banyak aktivitas guys Tapi dia tidak disenangi oleh orang-orang yang di Venezuela itu guys ya Di tempatnya dia ya mungkin ya Yang lokasinya tempatnya di Marasaibo ya guys ya Orang-orang di situ itu tidak suka dengan si Richard gitu guys Tetapi mereka itu menuduh si Richard Perempuan-perempuan yang ada di situ guys ya Jadi si Richard Karrillo ini guys Ini dia dilaporkan pada tahun 2006 ya Yang dimana si Richard Karrillo ini sangat-sangat creepy kalau menurut Wendy Si apa namanya, kasusnya ini ya Pada satu kejadian, pas dia baru pulang kerja Itu langsung ada polisi di depan rumahnya gitu Si Richard itu nanya gitu, ini ada apa gitu Banyak-banyak polisi, banyak orang udah berdatangan di rumahnya Ternyata ada satu wanita yang menunjuk bahwa dia Ke si Richard gitu ya Bahwa dia ini yang telah melecehkan aku gitu Nah kayak gitu guys ya Guys, kalian tidak menutup kemungkinan Kalau misalkan orang-orang yang apa namanya Itu pasti gila cuy Di penjarannya itu pasti ini Kayak parah lagi itu maksudnya Sama dengan Richard guys Di penjara dia itu selama 3 hari aja guys Itu udah dapet lesen yang sangat parah Yang kayak ditus bolah segala dia Apapun itu udah dilakon sama dia Dan yang paling gilanya guys Di hari keempatnya guys Ini diisi videonya juga sama gitu Yang gak mau gue ceritain nih Itu si Richard itu perutnya itu di Kalian tau lah, pakai pisau gitu Terus diambilin ininya Ininya di Ngertilah ya Dan meninggoy lah si Richard Carillo nya ini Keluarga si Richard Datang ke penjara Dan dia menanyakan Kemana suamiku gitu maksudnya Yang kayak gitu kan Tetapi Polisi menutupi guys disitu Jadi suaminya ada-ada Tetapi tidak dipertemukan guys ya Ternyata si Richard Carillo ini Sudah meninggoy ya guys ya Nah setelah sebulan Kematiannya si Richard guys Yang lebih mencengangkannya lagi Si pelaku aslinya ini Ketemu ya guys ya Dan dia mengaku bahwa dia Yang telah melecehkan orang-orang di Venezuela Anjir Gila ini Ini emang di Emang di apa namanya Di hukum internasional pun Emang dibahas di si Richard Carillo ini guys ya Jadi Kayak Apa ya Kalau menurut kita Tidak ada pendalaman kasus gitu Hanya orang yang menuduh Dia itu langsung di Cap sebagai tersangka gitu Biasa Ini jelas sih Maksudnya kayak begini Cuy Ini diisi videonya Kalau menurut Kalau menurut gue Kalian itu Kalau tidak terlalu suka dengan gue Itu jangan Jangan dilihat lah Ini Wah ini bukan creepy lagi sih Kalau menurut gue ini Sama aja Kayak kasusnya si Camilla itu ya guys Ini lebih parah lagi gitu ya Oke Jadi buat kalian yang baru melihat channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya guys ya Dikarenakan link video aslinya itu Akan gue hapus Lampak tarik guys ya Oke terima kasih buat kalian Yang sudah men-support channel gue selama ini Dan mungkin videonya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax